Untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kanwil atau kantor kewenang untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tata puka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadinya bulan Januari 2021. Jadinya bulan Januari 2021. Terima kasih.